Tadi malam satu hari setelah ayahnya dikebumikan, Julia Perez dilamar Gaston Castanjo dalam sebuah lamaran mewah yang berbalut duka. Tapi benarkah Juppe ngotot lamarannya dikelar kemarin karena pesan sang ayah tidak boleh menunda-nunda lagi. Namun mengapa pernikahannya justru ditunda hingga tahun depan? Duka dan bahagia bertautan di hati Julia Perez kemarin. Ya tadi malam dua hari setelah kepergian sang ayah, ia akhirnya resmi dilamar Gaston Castanjo dalam sebuah lamaran mewah di kawasan Kuningan, Jakarta. Masih terlihat sendu di wajahnya, momentum yang semestinya menjadi perayaan yang penuh sukacita harus dibagi dengan sisi hatinya yang sedang terluka. Toh warna merah muda yang mendominasi suasana pesta tetap memancarkan rona kebahagiaan. Apalagi saat Gaston datang membawa roti buaya, salah satu seserahan wajib dalam lamaran khas Betawi yang penuh simbol. Juga anggunnya Juppe dengan gaun merahnya yang sangat panjang. Hari ini saya sudah janji sama papa, sama Gaston, sama semuanya. Pokoknya Yuli akan menjadi calon pengantin yang paling bahagia. Dan Yuli janji untuk ga nangis, dan Yuli ikhlas, dan Yuli ikhlas apapun yang terjadi kemarin. Itu sudah takdir saya, saya harus lewati seperti ini. Saya ga boleh menyesal karena kalau saya menyesal nanti papa saya, saya udah melewati semuanya hari ini dengan indah, dengan nikmat. Saya sudah janji sama papa saya bahwa saya akan bahagia, saya akan senang. Jadi itu yang saya sudah lakukan, walaupun berat hari ini saya jalankan. Memang tidak mudah membayangkan rupa perasaan Juppe yang didera duka dan bahagia sekaligus. Tidak ada yang tahu persis mengapa lamaran tetap berjalan di tengah perkabungan. Tapi mungkin Kak Juppe ngotot lamaran tadi tunda karena memang permintaan almarhum ayahnya. Memang acara lamaran ini adalah acara yang papa saya inginkan. Pesan dari papa, saya ingat sekali bahwa pesan dari papa itu, apapun yang terjadi nanti papa akan pakai kusi roda deh kalau misalnya. Apapun pokoknya Yuli ingat, jangan tunda-tunda lagi. Tapi papa tuh kemarin itu udah marahin saya, waktu saya dari tanggal 30 undur ke tanggal 4, papa udah marah-marah. Yul jangan bikin malu papa dong. Jadi, saya melakukan semua ini karena saya gak mau papa saya malu. Saya juga gak mau orang tua saya malu. Lamaran mewah dalam suasana berkabung telah digelar tadi malam. Perjuangan Juppe memperoleh restu orang tua akhirnya berbuah manis. 6 tahun menjalani cinta tak direstui, tak membuatnya lelah. Maka lamaran di tengah duka cita menjadi kado indah kesetiaannya menjaga cinta Gaston. Lalu mengapa pernikahan mereka malah ditunda hingga tahun depan? Saya mengerti ini adalah mungkin petanda juga bahwa harus mulai lamaran dulu karena kami tidak boleh dulu langsung menikah karena kami masih dirudung duka gitu. Bahwa saya baru jaga kehilangan seorang ayah yang paling saya cintai dan saya harus menunggu sampai semuanya selesai. Ini semua saya lakukan sekali lagi untuk papa saya. Ya tahun depan aja. Tahun depan aja, November. Aku juga gak mau egois. Aku sih sukanya Juli. Tapi dia masih bertanding. Itu tergantung dari... ISL. Dari pertandingan. Dari jadwal kompetisi ya. Kalau santanya kita berhenti ya pas Juni atau Juli ya kita harus lihat jadwal dulu. Lamaran yang berbalut kemewahan harus dihias duka cita. Julia Perez yang mestinya berseri-seri menahan kesedihan setelah sehari sebelumnya ditinggal sang ayah. Tapi berbeda dengan Juppe yang sedang sedih dan bahagia, DP justru tengah diserang sakit misterius. Ia pun mendatangi Umi Zubaida yang biasa didatangi Olga berobat. Tapi benarkah sakitnya DP karena sesuatu yang diluar logika? Mengapa ada benda-benda yang tak lazim di dalam telur? Benarkah kakinya lemas dan tidak bisa berjalan? Lalu mengapa DP menangis saat selesai diobati? Bahagia berbalut duka yang sedang menghias hati Juppe seolah kontras dengan Dewi Persik yang sedang sakit. Dan seperti Olga Dewi Persik pun mendatangi Umi Zubaida. Tapi benarkah ada hal yang jauh dari logika dari sakitnya DP? Benarkah badannya tiba-tiba drop dan kakinya tidak bisa jalan?